Intro Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPDRI Perwakilan Jawa Barat Hajah Eni Sumarni mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di dua kecamatan perlu ditanggapi dengan serius Hal ini disampaikannya ketika terjun ke lokasi saat memberikan santunan Dikatakannya, kejadian bencana ini harus ditanggapi dengan serius supaya tidak terulang kembali seperti di kecamatan Jatinangor dan Cimanggung Harus ada langkah selanjutnya seperti rencana detail tata ruang karena lokasi musibah kemarin ada kepentingan ke pusat yang nantinya pihaknya akan mendorong pemerintah daerah Sebagai wakil daerah, kata Eni berkewajiban untuk mengakomodir dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kementerian PUPR Butuhan pertama ya yang sesuai disarankan Pak Samad kita bisa membantu apa yang disarankan kebutuhan yang sekarang saat ini kedepannya ya kan ada langkah selanjutnya tentunya Pak Samad ya langkah selanjutnya yaitu tentang ada yang dari lokasi nah itu kan ada yang terkait dengan kepentingan ke pusat urusan ke pusat nanti kami mendorong usulan dari pemerintah daerah ini kita sebagai wakil daerah anggota DPD dari wakil Jawa Barat ya berkewajiban untuk mengakomodir dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang harus disolusikan oleh pemerintahan pusat dalam hal ini mungkin pemerintahan PUPR dan lain-lain ya ini kan perlu infrastruktur yang memadai mungkin percepatan infrastruktur yang mau buat banjir itu apa bahkan itu ada solusi-solusi langkah-langkah lanjut gitu ya ini-ini kan penanganannya baru penanganan sampai tahap ini ya Pak relokasi sekarang Bu, relokasi belum, belum sampai baru tahap identifikasi nah, jelayah-jelayah mana yang memang sudah tidak layak di sini dan jelayah-jelayah mana yang masih bisa dilanjutkan untuk dihuni dengan mungkin touch beberapa titik ya yang bisa yang menyebabkan tanjir gitu itu ya kebutuhan cek dam cek dam ke depannya ini, ini kalau di Jati Nangor itu kalau di Cimangu itu memang sudah relokasi kebutuhan dasarnya karena memang sudah tidak bisa diapa-apain belajarnya sudah sangat teriskan untuk dihuni kalau di Jati Nangor itu kan perbaikan-perbaikan got, saluran-saluran dry nasa aja dorongan ada daripada sendiri itu ke depan dorongan ada daripada sendiri yang percepatan ya percepatan proses misalkan ini kan sudah ujen ya perbaikan got, serangan-saluran ya kita kan sampai UPR nanti kita mendorong terus berkomunikasi dengan KUPR itu tugas kita demikian Iwan Ingki melaporkan selamat menikmati selamat menikmati